Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku, Tutut Arinda Herawati Hai hai, gimana kebelian kalian? Sehat? Oke, jadi di video kali ini aku bakal bikin tutorial hijab pas Mina menutup dada Ini sedap banget dipakai buat teman-teman lebaran, buka bersama, ataupun halal bi-halal after lebaran besok Dan sebelumnya aku juga udah pernah bikin versi yang hijab segi 4 menutup dada juga Teman-teman bisa tonton di sini Nah, jadi kali ini aku lagi pake hijab pas Mina bahan curti baby doll Untuk link pembelian dari semua yang aku pake kali ini, dari ciputnya, hijabnya, jarum pentul, dan lain sebagainya Aku bakal taruh link pembeliannya di description box Oh iya, sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, disini aku mau ngasih tau ke teman-teman Kalau sekarang itu Shopee lagi ada Shopee Big Ramadan Sale Disitu lagi ada ekstra 25 gratis ongkir 0 rupiah Terus ada juga super flasher seribuan aja Dan ada cashback 50% sampai dengan 250 ribu Jadi lumayan banget buat teman-teman check out pas Mina-nya biar samaan kayak aku Oke, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya Oke, untuk tutorial yang pertama Jadi ini aku bikin yang sebelah kiri pendeknya sepinggang Terus yang sebelah kanan ini sisanya masih yang panjang Kalau udah yang bagian pendek aku lipat seperti ini Terus Ini aku mau bawa ke atas telinga Atas seperti gini intinya Nah, kalau udah ini tahan dulu Kalau udah tinggal dipentulin bareng sama yang bagian atas Nah, nanti hasilnya seperti ini Nah, kalau udah ini yang bagian belakang diatasin dulu Terus yang masih panjang ini Ini teman-teman ambil aja Dan puterin ke belakang Ini cara muternya dijembran gitu ya Kayak gini Dijembran gitu Terus kalau udah kayak gini Yang bagian-bagian teman-teman pegang Terus diserut seperti ini Dan dibawa ke sini Taruh aja di undak Terus kalau udah tinggal diturunin aja Nah, sebentar ini dirapihin dulu Biar nggak terlalu yang nyekik banget ya Nah, kalau misalnya ini nggak dipentulin atau gimana Ini bakal jatuh-jatuh gitu kan Jadi aku saranin Teman-teman bisa pentulin aja Di sini ke baju Jadi udah aman sentosa Nah, udah kayak gini Ini lucu banget Dia tetap menutup juga ada Tapi tetap cantik juga Cantik, cantik, cantik Masya Allah Dan bagian belakangnya dia juga lumayan menutup Oke, untuk tutorial yang kedua Jadi ini Tuh kan kursinya Ncet, 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 ncet Nah, males banget Nah, jadi yang kedua ini Ini masih sama kayak Diem kursi Nah, jadi untuk tutorial yang kedua ini Ini masih sama kayak tadi Cuma yang ngebedanya di sini Bagian belakang dibuang dulu ke atas Kok dibuang sih dinaikin Terus Yang bagian panjangnya Ini di bawahnya kayak gini Nggak dijembreng Kalau yang pertama kan tadi dijembreng ya Kayak gini aja Diputerin Sampai ke depan Terus kalau udah diturunin dulu nih Nah, ini kan jelek ya Ini teman-teman kayak gini nih caranya Ini tuh biar nggak yang terlalu Mencek Kepemirsa Nah, kalau udah Ini masih belum menutup dadah Jadi ini aku ambil Yang bagian sisanya ini Yang tadi diputerin Ini kan ada dua sisi kan Kita ambil yang sebelah sininya Masukin ke bawahnya Si ini Terus Ini nggak perlu jerum mentul Cukup bikinnya Jadi serut Kayak gini Terus diumpetin ke dalam baju Udah yang aman Nah, seperti ini Terus yang bagian sininya dirapihin Nah, cantik kan Selesai Seperti ini hasilnya Untuk di bagian depannya Dia tetap menutup dada Dan untuk bagian belakang Dia juga Nggak yang ngegantung gitu Masih lumayan panjang Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang ketiga Jadi ini aku bikin yang pendek banget Terus ini dimundurin aja Karena nanti bakal ditumpuk layer gitu Jadi nggak bakalan keliatan Tenang aja Terus ini dipentulin dulu Nah, untuk yang di bagian panjangnya ini Di bawah ke atas Nah, ini masih keliatan berantakan Jadi temen-temen tinggal masukin aja Pelan-pelan Yang sabar Terus lanjut Ini yang masih sisa ini Bagian atas sama bagian bawah Kita ambil bagian bawahnya Diserut seperti ini Nah, terus tinggal dimasukin aja nih Ke baju Diumpetin Kayak sama yang ini Nah, jadi ini dia udah selesai Hasilnya dia seperti ini Misalnya temen-temen pengen lebih stay dan anten gitu Temen-temen tinggal penutulin aja disini Nah, jadi seperti ini Di bagian depan dia tetap menutup dada Dan kalian bisa lihat Tunggu di bagian belakangnya Aku bakalan muter Oke, lanjut untuk tutorial yang keempat Ini aku lepas dulu Nah, ini masih sama kayak tadi Cuma bedanya disini Ini dilonggarin dulu Terus ini dimasukin ke dalam Nah, seperti ini Nah, cara ngerapihinya temen-temen gini nih Geser Masukin lagi Nipil gitu loh Sudah Geser lagi Masukin lagi Nah, gitu terus aja Sampai dirasa udah rapi Terus kalau udah Bisa udah pas gitu ya Ini tinggal gitu aja sih Maksudnya kayak Misalnya mau dibikin bergelombang Kayak gini aja udah selesai Tapi misalnya kalau temen-temen ngerasa Kurang pede dibikin bergelombang gitu ya Coba kasih contoh Yang ini dilepas dulu nih Biar gak kebanyakan jarum pentul Terul disambungin sama yang ini Jadi kita itu megang dua Begini aja Nah, kalau udah seperti ini Ini kan masih belum menutup dada ya Jadi Bagian ini Diambil Kanan-kirinya seperti ini Dilebarin Terus dipentulin Ditutupin sama ini Jadi dia mentulinya tuh ke baju gitu ya Terus ditutupin sama yang ini Nah, si pentulnya dia gak keliatan kan Dirapihin Dan selesai Hasilnya dia seperti ini Tetap menutup dada Dan tetap cantik Oke, kita lanjut ke tutorial yang kelima Jadi ini aku yang sebelah kiri Dibikin pendek se Keser dulu Sepinggang Ya, sepinggang Terus ini gak dipentulin Seperti biasa Nah, kalau udah Yang di bagian belakang Keatasin dulu Terus Yang di bagian panjangnya Bawa ke belakang Tapi di jembreng Seperti ini Terus Yang bagian pendeknya Diambil Dan disatuin sama yang bagian belakang Seperti ini Ditumpuk Kayak gini Ini dulu Baru ini Kalau udah tinggal dipentulin Ini gampang banget sih Kalau udah tinggal diturunin aja Terus ini tinggal dirapihin-rapihin aja Biar gak terlalu mencek Nah, ini kan kurang bagus ya Kalau jatuh-jatuh gitu Jadi ini Diniin Satu-satu-satu Satu Terus dipentulin Dan anteng gak turun-turun Dan untuk di bagian depannya Dia menutup dada Dan di bagian belakang Dia juga menutup bagian punggung Kita lanjut ke tutorial yang ke-enam Itu gak ke-enam Nah, jadi sebenernya Gak perlu pakai jarum mentul Kayak bener-bener tanpa jarum mentul gitu Tapi Karena kalau lebaran jalan-jalan Biar gak ribet Dipentulin aja Nah, untuk yang di bagian belakang ini Temen-temen keatasin dulu Terus Ini kan ada yang pendek Sama yang panjang Nah, yang pendek diserut Terus yang panjang Diputerin aja ke belakang Tapi cara memuternya seperti ini Jadi dibikin rapi gitu loh Jangan asal segitu-segini loh Tapi dibikin yang rapi Biar nanti juga Sehabis Nah, seperti ini Terus diikat di belakang Nikatnya boleh satu kali Boleh dua kali Terus Kalau udah tinggal turunin aja Nah, ini kan gak bagus ya Tinggal di Tarik pelan-pelan Nah, jadi ini dia Seperti ini Di bagian depannya Dia lumayan menutup dada Dan di bagian belakangnya Dia seperti ini Nah, misal temen-temen Gak mau penitiin Ini yang lepas aja Nah, seperti ini Kalau misal penitinya dilepas Tapi Kalau emang penitinya pengen dilepas Aku hanya tetap pakai ciputin aja sih Biar lehernya juga gak penuh-penuh Beres Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang ke-7 Ini bakal jadi tutorial yang terakhir Aku udah lapar Jadi yang sebelah kiri dibikin pendek Sedada Kalau udah, ini tinggal dipentulin seperti biasa Kalau mau gak biasa Di gimana-gimana juga Sesuaiin aja Sama Yang banyak kalian Nah, kalau udah seperti ini Yang bagian pendek dibuang ke belakang Terus yang bagian panjang Diangkat Dan diputin ke belakang Ini tuh tutorialnya tuh Kayaknya mungkin udah yang basic banget ya Tapi ini aku bakal coba Bikin Sedikit perbedaan Nah, seperti ini Sebentar Tinggal dipentulin aja Udah deh Basic tapi tetep cantik Oke, jadi gimana Kalian bakal pakai tutorial yang keberapa Buat besok lebaran Komen di bawah Nah, jadi seperti ini Dan tetep menutup dada Dan bagian belakang juga tetep panjang Nah, jadi itu dia Beberapa tutorial hijab pasmina Menutup dada Untuk lebaran Buka bersama Ataupun hal-hal-hal after lebaran Dan terima kasih Buat yang udah nonton sampai habis Please komen di bawah Aku pengen tau Temen-temen tuh lebih suka Tutorial yang keberapa Dan buat temen-temen yang suka sama videonya Boleh dong Di-like videonya Jadi kita mau subscribe Dan nyalain dulu notifikasinya Terus buat kalian yang belum follow instagram aku Kalian bisa follow disini Dan bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax